Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pantai yang indah. Namun sayang, tidak semua warga negara dapat menikmati kawasan publik itu secara bebas. Privatisasi oleh segelinder pihak menyebabkan masyarakat dikenai biaya masuk pantai. Jika depikian, milik siapakah tim redaksi kontroversi? Hamparan pasir yang bertemu air laut ramai oleh aktivitas anak-anak yang bermain riang. Seperti itulah gambaran pantai Ancol di akhir pekan atau saat hari libur nasional tiba. Penuh dengan manusia, sekaligus meriah. Meski untuk masuk ke pantai ini tidak gratis, Ancol tetap selalu ramai dipadati pengunjung. Sejak awal dibuka sebagai kawasan wisata pada tahun 1966 silam, masyarakat merasa tidak ada yang aneh dengan tarif masuk ke kawasan Ancol. Sampai pada bulan Mei lalu, saat tiga orang warga ibu kota, yaitu Ahmad Taufik, Abdul Malik, dan Bina Bektiati, tiba-tiba menggugat pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp45.000 lantaran keberatan dengan penetapan tarif masuk ke pantai Ancol. Menurut para pengugat, sebenarnya bukan tarif masuk ke kawasan Ancol yang mereka persoalkan, melainkan tarif untuk menikmati pantai Ancol. Saya merasa kok logika saya dibodohkan gitu kan. Saya, kalau saya menerima, sedangkan saya tahu hak gitu kan, tahu hak dan kewajiban saya sebagai warga negara, loh, kayaknya logika saya sedang dilecehkan diantaranya oleh Ancol dan Pemda DKI. Menanggapi gugatan warganya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik saham terbesar Taman Impian Jaya Ancol menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada pihak PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengelola kawasan wisata tersebut. Hingga kini, proses gugatan tiga warga itu masih bergulir di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, bukan niat baik yang didapat para pengugat. Sebaliknya, gugatan itu justru berbalas gugatan balik dari pihak Ancol. Tidak tanggung-tanggung, pihak Ancol menggugat balik sebesar 1,5 miliar rupiah. Ya, memang biasa itu kan kerjaan pengacara ya kan, atau pengusaha-pengusaha besar bahwa dia akan mencoba orang, orang menggugat kepentingannya, kemudian dipukul lah, biar sok terapi. Awalnya saya dengar gitu. Peristiwa saling gugat ini tentunya membuka pikiran warga negara Indonesia terhadap hak-hak mereka, termasuk hak untuk menikmati pantai secara bebas dan gratis. Undang-Undang Pendataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 tentang ruang terbuka hijau menjelaskan, pantai sebagai ruang terbuka hijau publik. Salah satu syarat sebagai ruang publik, dia harus terbuka untuk publik. Minimal itu 20 jam, syukur-syukur sampai dengan 24 jam. Kemudian yang kedua, dia harus aksesnya bebas dari biaya. Jika mengacu pada aturan itu, maka jelas sudah. Pantai seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan bukan demi keuntungan segelintir pihak. Kali ini, tim redaksi kontroversi mencoba menelusuri akses masuk ke kawasan Ancol dengan perjalan kaki. Hal yang sama ternyata juga ditemui saat tim redaksi kontroversi mencoba mengakses Pantai Ancol melalui jalur air. Nelayan yang kami sewa perahunya tidak berani mengantarkan kami sampai ke wilayah Pantai Ancol. Tidak hanya akses menuju Pantai yang dihalang-halangi, tetapi juga aktivitas nelayan yang akan mencari hasil laut. Jika nelayan pun dilarang mengambil hasil tangkapan di sekitar wilayah Pantai Ancol, patut diduga bahwa pihak Ancol telah mengabaikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat Ketiga yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebenarnya, pelarangan masuk ke kawasan pantai tidak boleh dilakukan oleh pihak Ancol atau pihak manapun, termasuk pemerintah. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 tahun 2007, di mana suatu korporasi yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan dalam Undang-Undang sebagai milik umum, maka pengurus korporasi yang bersangkutan dapat dipidana penjara dan dapat dicabut izin usahanya. Dalam kasus ini, secara personal, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menyatakan dukungannya kepada pengugat yang menuntut masuk Pantai Ancol gratis. Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mengaku sudah mengadakan pertemuan dengan pihak Ancol untuk membahas hal itu. Nah, hasilnya Ancol nanti BK. Jadi sejauh ini yang diutamakan kita lagi bikin paket. Misalnya itu orang bisikin, yatim pihatu itu bisa. Lalu misalnya yang beli paket bus Transjakarta, misalnya nanti bisa masuk ke sana. Yang paket gitu ya. Jadi intinya kita ingin bahwa DKI harus punya pantai untuk publik yang tidak bayar. Nah, itu harus jadi tugas Ancol untuk pikirkan. Nah, kita harap tahun depan bisa diwujudkan. Praktek komersialisasi terhadap pantai juga terlihat dari beberapa spanduk iklan hunian yang menjadikan pantai sebagai daya tarik untuk menjual produk tersebut. Anda beli produk kami, Anda dapat masuk gratis ke pantai. Sungguh ironis. Tim redaksi kontroversi mencoba menemui pihak Ancol untuk melakukan konfirmasi. Namun, pihak Ancol tidak bersedia memberikan pernyataan terkait masalah ini. Jika pemerintah peduli terhadap ruang terbuka hijau termasuk pantai, sebenarnya hal itu bisa berdampak sangat baik, terutama dalam kehidupan sosial masyarakat. Dia mempunyai fungsi sosial sebagai tempat interaksi warga. Kita tahu juga Jakarta sangat rawan terhadap angka kriminalitas dan juga tamuran antar warga. Nah, dengan adanya ruang-ruang terbuka hijau, taman-taman kota, kita bisa menampung kegiatan aktivitas warga kampung, tapi juga kegiatan anak-anak sekolah untuk berolahraga, berkesenian di taman-taman kota. Jika tidak mau mengacu pada negara asing, sebenarnya pemerintah DKI Jakarta juga bisa belajar dari daerah lain yang juga memberikan akses masuk ke pantai secara bebas bagi warganya. Sebut saja Bali, pemerintah setempat memberikan akses menuju kawasan pantai seluas-luasnya kepada masyarakat setempat maupun masyarakat internasional. Di Makassar ada pantelosari yang juga gratis untuk diakses. Sudah saatnya, pantai dimiliki oleh publik, sama seperti udara, angin, dan sinar matahari. Jika di daerah lain bisa, kenapa Jakarta tidak? Dengan adanya pantai sebagai sarana rekreasi yang murah dan terjangkau, masyarakat Jakarta tentunya dapat memanfaatkan untuk istirahat sejenak dari hingar-bingar ibu kota yang keras. Kendati belum ada putusan akhirnya, sudah saatnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbenah diri dengan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan publik. Pelanggan mas Eka itu yang ngejiling di tempat mas Eka itu pedagang bakso keliling atau pedagang yang memang punya warung bakso, mas. Pedagang keliling, mas Eka itu. Oh pasti, pasti, pasti kayak gitu loh. Pasti agak takut lah ya. Jadi biasanya kita berani untuk makan bakso yang dikirim-kirim. Terus sekarang gak berani.